Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Al-Fatihah Al-Fatihah Pada bulan Ramadan Sahabat Al-Quran Banyak daripada mu'jizat daripada Rasulullah SAW Namun ada satu mu'jizat yang sampai hari ini, sampai detik ini, mu'jizat itu kita rasakan bersama. Mu'jizat tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana hari ini sekali lagi ada di rumah kita. Sungguh beruntung orang-orang yang menyempatkan diri bersama Al-Quran. Namun sungguh merugi bagi mereka yang lalai daripada Al-Quran. Sahabat Al-Quran Kita terkadang ketika sakit mencari obat kesana kemari, mencari obat kehulu, kehilir untuk kesembuhan penyakit-penyakit yang kita rasakan. Namun kita lupa obat tersebut ada di rumah-rumah kita. Obat tersebut ada di kantor-kantor kita. Obat tersebut ada di tempat-tempat yang mana orang meletakkan Al-Quran. Sahabat Disampaikan bahwasannya Al-Quran itu adalah obat daripada segala penyakit. Allah sampaikan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatullil mu'minin Kami jadikan Al-Quran itu adalah sebagai obat shifa' Sebagai obat. Sahabat Al-Quran Alangkah bagusnya sebelum kita mencari obat-obat yang ada di luar Obat sakit kepala misalnya, obat diare, sakit perut dan lain sebagainya Alangkah bagusnya kalau kita mendahulukan daripada Al-Quran Karena di dalamnya ada obat untuk kesembuhan penyakit-penyakit kita Sebagai contoh Surah Al-Fatihah adalah obat daripada segala penyakit kecuali kematian Sahabat Al-Quran Boleh nanti di rumah sahabat Al-Quran Ambil daripada satu gelas air, air putih Lalu bacakan tujuh kali daripada surah Al-Fatihah Tiukkan dan minumkan InsyaAllah Dengan keyakinan kepada Allah SWT InsyaAllah Allah akan berikan kesembuhan daripada penyakit-penyakit kita Sahabat Al-Quran Al-Quran selain daripada obat penyakit-penyakit lahir Al-Quran pula adalah obat daripada penyakit-penyakit hati Karena sahabat Al-Quran Hati manusia ini kebanyakan kotor Sebagai mana Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat Sesungguhnya hati itu kotor Sebagai mana kotornya besi atau berkaratnya besi apabila terkena air Sahabat bertanya Wahai Rasulullah Adakah pengkilatnya? Adakah pembersihnya? Rasulullah SAW bersabda Baca Al-Quran Dan mengingat kematian Sahabat Al-Quran Hati ibarat tanah atau ladang Tanah atau ladang Misalnya kita contohkan saja Ada sebuah tanah yang luasnya 1 hektare Tanah apabila tidak dibersihkan Tidak diperlihara Tidak diperhatikan Maka lambat lawan Dia akan tumbuh rumput kecil Semakin lama Dia akan tumbuh rumput yang agak tinggi Kalau bahasa banjarnya itu Tagah Semakin lama lagi Bertahun-tahun Berpuluh tahun Dia akan menjadi hutan belantara Sahabat Al-Quran Sekarang kita Tafakuri Sekarang kita pikirkan Sama-sama Sahabat Al-Quran Tanah Yang tadi kita sebutkan Ada tiga perkara Yang dari rumput Terus yang kedua Dia menjadi rumput yang tinggi Dan yang ketiga Dia menjadi daripada Hutan Begitu juga hati manusia Hati manusia Apabila tidak dibersihkan Dibiarkan saja kotor Maka Sebagaimana tanah Ketika dia Tumbuh rumput Maka Biasanya Binatang yang Menghuninya Seperti Misalnya cacing Atau misalnya Belalang Atau Binatang Binatang kecil lainnya Binatang kecil Seperti cacing Misalnya Mungkin dia akan Kelihatan Jiji Bagi sebagian orang Begitu juga Hati manusia Ketika tidak dirawat Tidak dipelihara Tidak dibersihkan Maka ada Timbul daripada Penyakit-penyakit hati Penyakit hati Contohnya Misalnya Kita bersering Berperasa Buruk kepada Saudara kita Pikiran kita Selalu Suuran Kepada Saudara kita Terkadang Pikiran kita Marah Hati kita Marah Kepada Saudara kita Karena timbul Daripada Penyakit-penyakit hati Tanah Atau ladang Yang selanjutnya Ketika tidak dipelihara Terus menerus Dilalaikan Maka dia akan Tumbuh Daripada rumput besar Atau tagah Dalam bahasa Banjarnya Sahabat Al-Quran Ketika Rumput besar Tumbuh Yang menghuni Bukan belalang Atau cacing Lagi Namun Yang menghuni Adalah Binatang Yang agak Besar Contoh Seperti Ular Dan Lain Sebagainya Ketika Ketika hati Ketika hati manusia Tidak dirawat Dipelihara Dibersihkan Maka Bukan hanya Prasangka Yang timbul Namun Yang timbul Adalah Sifat-sifat Ular Dia akan Membangsa Dia akan Menggigit Dia akan Bahkan Bisa membunuh Daripada Seseorang Sahabat Al-Quran Tingkatan Yang ketiga Daripada Ladang Tersebut Lama-kelamaan Ketika tidak Dipelihara Diperhatikan Dia akan Menjadi Hutan Belantara Dan Kali ini Yang menghuni Bukan hanya Ular Namun Binatang-binatang Buas Seperti Harimau Singa Mungkin Beruang Ada disana Terkumpul Binatang-binatang Yang sangat Buas Begitu juga Hati manusia Wahai sahabat Al-Quran Ketika Dibiarkan Kotor Ketika Dibiarkan Tidak Bersih Maka Yang keluar Daripada Hati manusia Adalah Sifat Kebuasan Daripada Binatang-binatang Buas Yang ada Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Orang lain Biar mati Yang penting Dirinya sendiri Hidup Kalau kita Ibarat Makan itu Ada tingkatan Hari ini Aku makan apa Besok Aku makan Dimana Dan selanjutnya Makan siapa Ketika Hati manusia Kotor Yang keluar Hanya Sifat-sifat Kebuasan Daripada Binatang-binatang Seperti contoh Yang saya Sebutkan Sebelumnya Sahabat Al-Quran Karena itulah Al-Quran Ini sebagai Solusi Bagi kita Untuk Membersihkan Hati Daripada Hati-hati Kita yang Kotor Karena manusia Tidak luput Daripada Dosa 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 itulah Yang membuat Hati kita Kotor Mata kita Telinga kita Pikiran kita Panca indera kita Dan lain sebagainya Yang Berbuat dosa Sehingga Hati kita Kotor Sehingga Banyak dosa-dosa Yang Kita buat Sahabat Al-Quran Ada sebuah Lagu Yang bagus Yang Pernah Dihanturkan Disampaikan Oleh A'agim Jagalah Hati Jangan Kau Kotori Jagalah Hati Cahaya Ilahi Jagalah Hati Jangan Kau Nodai Jagalah Hati Lentera Hidup Ini Bila Hati Kian Bersih Pikiran Pun Akan Jernih Semangat Hidup Dan Gigi Prestasi Mudah Diraih Namun Bila Hati Keruh Batin Selalu Gemuruh Seakan Dikejar Musuh Dengan Allah Kian Jauh Masya Allah Jadi Sebuah Ungkapan Yang luar Biasa Ketika Hati Kita Bersih Maka Prestasi Bagi Para Pelajar Yang Sedang Menuntut Ilmu Ketika Hati Kita Bersih Berpikir Pun Akan Jernih Sehingga Pekerjaan Pekerjaan Kita Yang Kita Berprofesi Di bidang Masing-masing Akan Nyaman Tapi Tapi Ketika Hati Kita Kotar Bawaannya Cuma Kegelisahan Prasangka Buruk Dan Lain-lain Sebagainya Sahabat Al-Quran Sebuah Kesyukuran Alhamdulillah Masya Allah Kita Dihadirkan Seorang Sesuk Yang Sangat Mulia Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Yang Masya Allah Pikir Beliau Perjuangan Beliau Sehingga Al-Quran Ini Dapat Turun Semuanya Berangsur Angsur Namun Sahabat Ada yang Perlu Kita Pikirkan Perlu Kita Rasakan Daripada Perasaan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Menerima Wahyu Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Riwayat Yang Menceritakan Daripada Keadaan Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Wahyu Itu Turun Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Ketika Wahyu Itu Turun Seperti Bunyi Wanyi Ada yang Mengatakan Ketika Wahyu Itu Turun Seperti Bunyi Lonceng Dan Inilah Yang Sangat Berat Bagi Rasulullah Sallallahu Sallam Bayangkan Sahabat Contoh Misalnya Kita Tidur Pada Malam Hari Jam 12 Malam Tidur Ketika Tidur Yang Sangat Nyenyak Nyaman Tiba-tiba Ada Suara Yang Gemuruh Luar Biasa Di Telinga Kita Itulah Perasaan Rasulullah Sallallahu Sallam Bahkan Lebih Hebat Daripada Lonceng Itulah Perasaan Rasulullah Sallam Yang Sangat Berat Ketika Diturunkannya Wahyu Diceritakan Sahabat Al-Quran Pernah Istri Beliau Sayyidatuna Aisyah Melihat Dengan Mata Beliau Sendiri Ketika Wahyu Turun Kehadiran Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Melihat Sendiri Keadaan Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Melihat Sendiri Dengan Mata Beliau Apa Yang Terjadi Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Diceritakan Waktu Itu Adalah Musim Dingin Yang Sangat Dingin Sekali Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Turun Daripada Wahyu Kepada Beliau Menitiskan Atau Mencucurkan Daripada Keringat Yang Luar Biasa Di Wajah Beliau Dan Itu Nampak Kelihatan Oleh Istri Beliau Sayyidatuna Aisyah Seharusnya Logikanya Ketika Dingin Tetesan Keringat Itu Tidak Akan Jatuh Namun Berat Rasulullah Mengemban Sebuah Wahyu Yang Luar Biasa Ini Maka Keadaan Beliau Saat Itu Adalah Mencucurkan Keringat Daripada Badan Beliau Sahabat Al-Quran Sungguh Berat Kalau kita Lihat Daripada Rasulullah Sallallahu Al-Quran Dalam Mengemban Daripada Amanah Ini Amanah Al-Quran Hari Ini Sahabat Hari Ini Detik Ini Kita Hanya Bisa Membaca Daripada Kesempurnaan Al-Quran Dan Al-Quran Itu Sudah Sempurna Dalam Sebuah Kitab Dan Itu Sudah Dibukukan Di rumah Rumah Kita Sahabat Al-Quran Sedikit Saya Ingin Mengajak Sahabat Melihat Perjuangan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Mengumpulkan Al-Quran Diceritakan Ketika Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Banyak Daripada Sahabat Penghafal Al-Quran Yang gugur Di medan Pertempuran Ini Pun Membuat Sahabat Umar Bin Khattab Gelisah Yang Luar Biasa Beliau Datangi Daripada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Wahai Sahabatku Yuk Kita Kumpulkan Al-Quran Saya Takut Wahai Abu Bakar Nanti Di tahun-tahun Selanjutnya Umat Rasulullah Tidak Bisa Merasakan Nikmat Al-Quran Apa Kata Abu Bakar Wahai Umar Saya Takut Wahai Umar Saya Takut Karena Tidak Pernah Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Membukukan Daripada Al-Quran Umar Tidak Putus Asa Dia Datangi Lagi Daripada Sahabat Penulis Wahyu Di jaman Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sahabat Umar Berkata Kepada Sahabat Zaid Bin Thabit Wahai Sahabatku Yuk Kita Tulis Daripada Al-Quran Saya Takut Saya Takut Sekali Nanti Umat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Bisa Merasakan Daripada Nikmat Al-Quran Maka Kata Zaid Bin Thabit Wahai Umar Lebih Mudah Bagiku Memindahkan Satu gunung Ke gunung Yang kedua Daripada Menulis Daripada Al-Quran Masya Allah Namun Sahabat Dengan Ijin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Luluhkan Allah Luluhkan Daripada Hati Sayyidina Abu Bakar Dan Hati Daripada Zaid Bin Thabit Sehingga Terbukukanlah Al-Quran Pada Waktu itu Pada Masa Selanjutnya Ketika Masa Tobi'in Ada Seorang Daripada Tobi'in Yang Bernama Abu Aswad Ad-Duali Beliau Pun risau Pada Waktu itu Orang Banyak Salah Daripada Membaca Al-Quran Tidak Bisa Membedakan Huruf Fa Dengan Huruf Qof Huruf Jim Ha Dengan Kh Huruf Ba Dengan Huruf Ta Ta Karena Pada Waktu itu Al-Quran Belum Diberikan Baris Ini Membuat Kegelisahan Yang Luar Biasa Di Hati Beliau Sehingga Dengan Pemikiran Beliau Dengan Kegelisahan Beliau Beliau Memberikan Daripada Baris Dan Titik Pada Waktu itu Dan Sahabat Al-Quran Terus Banyak Daripada Perjuangan Orang-orang Dahulu Untuk Memperjuangkan Al-Quran Dan Hari ini Sahabat Masya Allah Hari ini Al-Quran Ada di rumah Kita Hari ini Al-Quran Sudah terbukukan Hari ini Al-Quran Sudah Diberi Baris Hari ini Al-Quran Sudah Bisa Kita Nikmati Namun Sahabat Al-Quran Hanya Orang-orangnya Saja Yang Memperhatikan Daripada Al-Quran Yuk Kita Lihat Diri Kita Kita Tafakuri Diri Kita Masing-masing Sejauh Mana Perhatian Kita Kepada Al-Quran Sahabat Sahabat Al-Quran Setiap Orang Akan Menemui Kematian Diceritakan Dalam Kitab Fadha Ilul A'mal Ketika Seorang Yang Baru Meninggal Dunia Maka Diceritakan Ada Seorang Lelaki Yang Sangat Tampan Berdiri Di Sampingnya Ketika Mayat Tadi Dimandikan Maka Lelaki Tampan Tadi Berpindah Tempat Sedikit Namun Tidak Jauh Daripada Dirinya Tidak Jauh Daripada Mayat Tersebut Ketika Si Mayat Mulai Diletakkan Di Kubur Di Antara Orang Sampai Keliang Lahat Ada Keluarganya Ada Orang Tuanya Ada Sahabatnya Maka Lelaki Tampan Tadi Tetap Menyertai Daripada Si Mayat Dan Terakhir Ketika Semua Orang Mulai Pergi Meninggalkan Sahabat Pergi Orang Tua Pergi Istri Pergi Anak Pergi Lelaki Tampan Yang Tadi Disampingnya Tetap Mengiringinya Tentap Bersamanya Di Dalam Kubur Ketika Malaikat Datang Selaki Tampan Tadi Berkata Wahai Malaikat Silahkan Kalian Mau Menanya Aku Tetap Menemani Si Mayat Ini Sampai Kapanpun Atau Sampai Jedah Waktu Yang Ditentukan Allah Subhanahu Waktu Waktu Berlalu Sahabat Ketika Si Mayat Mulai Dipindahkan Dari Alam Barzah Ke Alam Selanjutnya Ketika Dia Mau Berpisah Daripada Lelaki Tampan Tadi Dia Menoleh Ke Belakang Sebentar Dan Kali Ini Dia Baru Bertanya Baru Ingat Pertanyaannya Adalah Wahai Lelaki Tampan Siapakah Engkau Ternyata Wahai Sahabat Sekian Lama Bersama Dikubur Lupa 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 Akan Nama Sahabat Atau Lelaki Tampan Yang Menyertai Daripada Dirinya Ketika Dikubur Saking Nikmat Daripada Allah Yang Berikan Kepada Si Mayat Tersebut Lalu Berkata Lelaki Tampan Wahai Sahabat Aku Adalah Al-Quran Aku Aku adalah Al-Quran Yang Engkau Baca Ketika Di Dunia Aku Adalah Al-Quran Yang Engkau Baca Dengan Suara Nyaring Aku Adalah Al-Quran Yang Engkau Baca Dengan Suara Yang Perlahan Aku Adalah Al-Quran Yang Membangunkan Engkau Di Tengah Malam Ketika Orang Sibuk Dengan Tidurnya Aku Adalah Al-Quran Yang Mengurangi Daripada Istirahat Engkau Ketika Di Dunia Hari Ini Aku Akan Membalas Daripada Sahabatku Ini Dulu Engkau Menemaniku Ketika Di Dunia Dan Hari Ini Aku Menemanimu Ketika Dikubur Aku Datang Atas Perintah Allah Untuk Menemanimu Karena Aku Adalah Sahabat Daripada Dirimu Sahabat Al-Quran Sebuah Runungan Yang Luar Biasa Banyak Orang Mengatakan Nanti Akan Sehidup Semati Namun Kenyataan Yang Terjadi Adalah Tidak Ada Kekasih Seorang Pun Yang Mau Menemani Ketika Seorang Sudah Meninggal Namun Ada Seorang Laki Tampan Yang Akan Menemani Kita Disana Nanti Yaitu Al-Quran Al-Quran Yang Akan Datang Kepada Kita Sahabat Al-Quran Bukan Hanya Dikubur Al-Quran Akan Datang Nanti Ketika Di Akhirat Al-Quran Akan Datang Nanti Ketika Kita Membutuhkan Pertolongan Yang Mana Masing-masing Orang Akan Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Masing-masing Orang Akan Lari Daripada Keluarga Sahabat Orang Tua Yawma Yafirrul Mar'umin Akhi Wa Ummihi Wa Abih Was Sahibatihi Wabani Semua orang akan sibuk Dengan dirinya Pada hari itu Sahabat Al-Quran akan datang Al-Quran akan merayu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran akan Memberikan Sebuah rayuan Yang luar biasa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih dahsyat Daripada rayuan Seorang istri Kepada suami Lebih dahsyat Daripada rayuan Seorang anak Kepada Orang Tuanya Al-Quran Sahabat Al-Quran Sekali lagi Dia akan datang Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merayu Allah Subhanahu Dia akan datang Pada hari Kiamat Kemudian Berkata Ya Rabb Hallihi Ya Rabb Hallihi Wahai Allah Berikanlah Dia Perhiasan Berikanlah Sahabatku Ini perhiasan Wahai Allah Maka Kata Allah Fayul Basu Tajal Karamah Maka Allah Berikan Daripada Perhiasan Mahkota Kemuliaan Maka Akan Dipasangkan Kepada Sahabat Al-Quran Tersebut Al-Quran Tidak Merasa Puas Suha Sahabat Maka Dia berkata Lagi Wahai Tuhanku Tambahkan Kemuliaan Tersebut Tambahkan Perhiasan Kepada Sahabatku Ini Maka Allah Berikan Daripada Perhiasan Kemuliaan Atau Pakaian Daripada Kemuliaan Selanjutnya Namun Al-Quran Tidak Puas Sahabat Dia Terus Merayu Allah Untuk Apa Yang Ketiga Karinya Wahai Tuhan Ridailah Daripada Sahabatku Ini Maka Allah Berikan Keridoan Daripada Sahabat Al-Quran Tersebut Lalu Al-Quran Menyuruh Daripada Sahabatnya Untuk Bacalah Dan Naiklah Naiklah Sahabat Al-Quran Kalau Kita Pikir Bersama Satu Rayuhan Ketika Dapat Mendapatkan Mahkota Itu Sudah Cukup Namun Dia Dari Al-Quran Tetap Merayu Terus Merayu Kepada Allah S.W.T Sampai Allah S.W.T Berikan Keridoan Kepada Sahabatnya Tersebut Kalau Kita Pikir Secara Logika Ketika Seorang Sayang Cinta Ridha Maka Apapun Akan Diberikan Begitu Juga Allah S.W.T Ketika Allah S.W.T Ridha Kepada Hambanya Maka Surgalah Daripada Tempat Akhirnya Sahabat Al-Quran Sedikit Kita Merenung Bagaimana Perhatian Orang-orang Dahulu Dengan Al-Quran Perhatian Para Sahabat Para Ulama Dulu Dengan Al-Quran Kita Tahu Satu Sahabat Yang Luar Biasa Usman Bin Affan Radiyallahu An Beliau Diceritakan Pernah Mengkotamkan Al-Quran Di Dalam Satu Solat Witir Satu Solat Witir Beliau Mengkotamkan Al-Quran Usman Bin Affan Adalah Orang Yang Lembut Hatinya Karena Sering Membaca Al-Quran Sahabat Al-Quran Imam As-Syafi'i Beliau Mengkotamkan Al-Quran Ketika Bulan Ramadhan Setiap Hari Dua Kali Khotam Berarti Kalau Kita Hitung 30 Hari 60 Kali Khotam Satu Khotam Itu Ada 30 Juz Dan Khotam Yang Kedua 30 Juz Berarti Ada 60 Juz Yang Dibaca Yang Pastinya Kembali Ke Juz Satu Lagi Sahabat Al-Quran Kalau Kita Lihat Daripada Orang-orang Terdahulu Mengkotamkan Al-Quran Sungguh Malu Sungguh Hati Ini Malu Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Namun Ada Tif Bagi Kita Semuanya Bagi Diri Saya Sendiri Dan Bagi Sahabat Al-Quran Yang Ada Di Rumah Atau Dimanapun Berada Mengkotamkan Al-Quran Dibulian Ramadhan Kembali Kepada Kita Masing-masing Apakah Mau Sekali Dua Kali Tiga Kali Atau Seterusnya Mungkin Sebagian Orang Berat Mengkotamkan Lima Kali Oke Boleh Kita Kurangi Empat Kali Mungkin Sebagian Orang Berat Empat Kali Boleh Tiga Dua Dan Kalau Bisa Jangan Kurang Daripada Satu Kali Dihkotam Daripada Al-Quran Dalam Waktu Tiga Puluh Hari Sahabat Al-Quran Satu Hari Kalau Kita Pikir Insya Allah Bisa Kita Baca Al-Quran Satu Juz Berarti Tiga Puluh Hari Bisa Tiga Puluh Juz Mungkin Sebagian Mengatakan Aku Sibuk Di Kantor Sibuk Di Perusahaan Sibuk Bekerja Sibuk Dan Sibuk Padahal Sahabat Al-Quran Kalau Kita Targetkan Insya Allah Bisa Satu Hari Satu Juz Contoh Al-Quran Dalam Dalam Quran Edisi Madinah Ada Sepuluh Lembar Kalau Kita Bagi Di Setiap Melakukan Salat Lima Waktu Salat Ada Lima Waktu Subuh Juhur Asar Maghrib Dan Isya Misalnya Habis Subuh Kita Dua Lembar Habis Juhur Dua Lembar Habis Asar Dua Lembar Habis Maghrib Dua Lembar Dan Habis Isya Dua Lembar Maka Terkumpullah Satu Juz Satu Lembar Paling Nambat Biasanya Kalau Kita Baca Itu Sekitar Sepuluh Menit Dua Lembar Berarti Menghabiskan Waktu Sekitar 20 Menit Kali Sepuluh Lembar Kita Hanya Membutuhkan Waktu 50 Menit Saja Kurang Daripada Satu Jam Ini Ini Bagaimana Perhatian Kita Dengan Al-Quran Kalau Kita Targetkan Sahabat Al-Quran Insya Allah Bisa Tapi Kalau Kita Mencari Alasan Seribu Alasan Pun Akan Ada Di Benak Kita Sahabat Al-Quran 24 Jam Allah Berikan Waktu Untuk Kita Bersama Satu Hari Maka 50 Menit Saja Untuk Satu Juz Masya Allah Itu Masih Banyak Tersisa Daripada Waktu Waktu Selanjutnya Sahabat Al-Quran Disini Saya Ingin Berbagi Sedikit Bagaimana Ketika Kita Akan Membaca Al-Quran Supaya Bacaan Tersebut Masuk Kedalam Diri Kita Masuk Kedalam Hati Kita Masuk Kedalam Pikiran Kita Dan Kita Khusyuk Untuk Membaca Al-Quran Yang Pertama Boleh Kita Ambil Nampas Dulu Selama Tiga Kali Misalnya Ambulkan Lewat Mulut Ini Bukan Hipnoterapi Jadi Kita Mengambil Suasana Relak Dulu Yang Selanjutnya Ambil Nampas Lagi Keluarkan Lagi Sampai Ketiga Kali Supaya Keadaan Kita Nyaman Sebelum Membaca Al-Quran Yang Kedua Dibayangkan Yang Kita Baca Ini Adalah Surat Cinta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Mungkin Ketika Dulu Kita Membaca Surat Cinta Dari Kekasih Kekasih Kita Atau Ketika Kita Membaca Surat Cinta Dari Orang Yang Kita Cintai Jadi Hari Ini Di hadapan Kita Ada Al-Quran Yang Al-Quran Tersebut Adalah Surat Cinta Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Sahabat Al-Quran Boleh Kita Hadirkan Fadilah Daripada Beramal Fadilah Daripada Membaca Al-Quran Fadilah Daripada Ganjaran Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Memperhatikan Al-Quran Misalnya Setiap Huruf Yang Kita Baca Itu Ada Satu Kebaikan Dan Satu Kebaikan Akan Dilipat Gendakan Menjadi Sepuluh Kebaikan Selanjutnya Berapa Ayat Kita Baca Berapa Surah Kita Baca Maka Akan Banyak Daripada Ganjaran Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Akan Membuat Kita Termotivasi Untuk Terus Membaca Al-Quran Sebagaimana Ketika Kita Bekerja Di Perusahaan Satu Itu Misalnya Kalau Kita Bekerja Ada Ganjarannya Satu Juta Di Perusahaan Yang Kedua Misalnya Ada Ganjarannya Sepuluh Juta Tentu Ketika Ada Ganjarannya Kita Akan Termotivasi Untuk Membaca Al-Quran Sahabat Al-Quran Yang Selanjutnya Boleh Kita Bayangkan Al-Quran Adalah Sahabat Di Akhirat Kita Kelak Yang Keempat Sahabat Al-Quran Boleh Kita Bayangkan Al-Quran Ini Adalah Sahabat Ketika Nanti Kita Memerlukan Pertolongannya Di Akhirat Dia Akan Menjadi Sahabat Kita Yang Sebenar Benarnya Hari Ini Kita Perhatikan Hari Ini Kita Baca Hari Ini Kita Tadaburi Daripada Al-Quran Nanti Dia Akan Menemani Kita Ketika Kita Butuh Daripada Pertolongannya Dan Yang Selanjutnya Kita Bayangkan Kita Rasakan Daripada Kenikmatan Al-Quran Ini Membersihkan Hati Kita Yang Kotor Karena Tadi Setiap Ayat Setiap Bacaan Itu Akan Membersihkan Daripada Hati Manusia Karena Itu Boleh Kita Bayangkan Sambil Bayangkan Hati Kita Yang Kotor Dibersihkan Dengan Bacaan Al-Quran Dan Yang Terakhir Wahai Sahabat Al-Quran Bila Timbul Mungkin Rasa Bosan Ketika Kita Membaca Biasanya Mungkin Akan Timbul Ketika Kita Sekali Hadap Membacanya Dua jus Sekaligus Misalnya Mungkin Sedikit Banyak Ya Ada Timbul Perasaan Yang Mengganggu Dari Syaitan Boleh Kita Beristirahat Dulu Untuk Menanjutkan Selanjutnya Istirahat Misalnya Jangan terlalu Lama 5 menit Cukup Jadi Untuk Melanjutkan Bacaan Selanjutnya Sahabat Al-Quran Terakhir Saya Ingin Mengajak Sahabat Al-Quran Yuk Kita Menghafal Al-Quran Al-Quran Selain Dibaca Diamalkan Juga Kita Diperintahkan Untuk Menghafalnya Menghafal Al-Quran Itu Mudah Bagi Yang Mau Menghafalkannya Namun Dia akan Berat Bagi Yang Mempunyai Alasan Beribu Alasan Saya Teringat Dengan Seorang Ustadz Al-Marhum Semoga Allah Memberikan Rahmat Kepada Beliau Ustadz Imran Perhatian Yang Luar Biasa Beliau Dengan Al-Quran Da'wah Al-Quran Dimana Sampai Ke Tempat Kita Di Al-Muntai Di Al-Abiu Saya Pernah Satu Kali Menjumpai Beliau Ya Ustadz Bagaimana Caranya Menghafal Al-Quran Yang Kita Itu Kalau Menghafal Itu Sering Lupa Mungkin Dikarenakan Faktor Osia Atau Apapun Misalnya Kata Beliau Cukup Satu hari Satu ayat Dihapal Satu hari Satu ayat Dan Besok Ayat Selanjutnya Dan besoknya Lagi Ayat Selanjutnya Masya Allah Jadi Kalau kita Pikir Insya Allah Mudah Untuk Menghafalkan Al-Quran Karena Anugerah Yang Luar Biasa Nanti Diberikan Kepada Para Penghafal Al-Quran Namun Sahabat Al-Quran Kalau Memangpun Kita Susah Untuk Menghafal Al-Quran Karena Alasan Beribu Alasan Kita Kesibukan Kita Dan Sebagainya Yuk Kita Jadikan Anak Kita Cucu Kita Sebagai Penghafal Al-Quran Mungkin Bagi Ayah Bunda Yang Sekarang Sibuk Bingung Mencari Sekolah Mana Yang Pas Untuk Anak Anaknya Untuk Cucunya Untuk Keponakannya Saya Merekomendasikan Ayah Bunda Untuk Menyekolahkan Di SID Sekolah Islam Terpadu Esanul Amal Di sini Sekolah ini Ayah Bunda Memprogramkan Daripada Hafalan 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 Al-Quran Dari Tingkat Bawah Misalnya Penitipan Anak Dipaut TK SD Sampai SMP Semuanya Memprogramkan Daripada Hafalan Al-Quran Sekali Lagi Mungkin Kita Punya Beribu Alasan Dengan Kesibukan Kita Waktu Kita Tidak Cukup Untuk Hafalan Al-Quran Saya Mengajak Ayah Bunda Untuk Menyekolahkan Anaknya Di Sanul Amal Dan Semoga Dengan Kita Perantara Kita Menyekolahkan Anak-anak Kita Disini Kita Pun Nanti Allah Berikan Daripada Syafat Al-Quran Ayah Bunda Sahabat Al-Quran Demikian Dari Saya Salah Mohon Maaf Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh